Guys, kalian pernah ngedengar kisah tentang ibu yang menyekam anaknya sendiri selama 17 tahun gak sih? Kalau kalian belum pernah denger, bakal gue ceritain ke kalian ya. Anyway, cerita ini berdasarkan kisah nyata. Jadi kisah ini bermula dari seorang ibu yang melahirkan seorang anak, di mana anak yang dilahirkannya itu sangat rentan sekali. Bahkan ketika dilahirkan, anaknya ini harus dimasukkan ke dalam inkubator. Dan ketika dewasa, dikatakan kalau anaknya ini memiliki 5 penyakit parah. Salah satunya adalah asma, diabetes, dan anaknya ini tidak bisa berjalan menggunakan kakinya. Sehingga untuk beraktifitas, dia itu harus menggunakan kursi roda. Selama 17 tahun, anaknya ini diadol oleh ibunya sendiri yang super protektif di rumah mereka, menerima obat-obatan, dan jarang banget keluar dari rumah. Tapi karena umurnya udah 17 tahun, anaknya ini udah mau kuliah dan dia mendaftar ke beberapa tempat. Tapi ketika surat-surat tanggapan apakah anaknya ini berhasil masuk ke kampus tersebut datang ke rumahnya ini, ibunya selalu mengambil surat tersebut terlebih dahulu seakan-akan seperti menahan anaknya untuk tidak keluar dari rumahnya tersebut. Bahkan saking protektifnya, ibunya ini hanya memperbolehkan anaknya memakan cendilan permen 1 kali sehari. Jadi ketika ibunya tidak ada, anaknya kesel dia langsung masuk ke tas belanjarnya dibuka dan diambil di permen-permennya. Tapi pada saat itu, dia menemukan sebuah obat yang biasa dia minum. Tapi obatnya ini menggunakan label nama ibunya. Nah, pada malam harinya karena dia penasaran dengan apa yang dia temukan, akhirnya dia bertanya sebelum dia meminum obat yang diberikan oleh ibunya. Mah, kenapa sih namanya ini menggunakan nama ibunya, bukan nama saya? Apakah ini obat ibunya? Ibunya cuma bilang, ah itu cuma kebetulan, jadi itu salah tepel, ini adalah obat-obatan kamu, kamu harus memakannya. Tapi karena masih penasaran, akhirnya dia besok paginya ketika ibunya tidak ada, dia mengambil obat-obatan yang ada di tempat obat dan dia mencoba menarik labelnya. Rupanya benar saja, label tersebut adalah untuk ibunya, bukan buat dia. Sehingga pada malam harinya, ketika ibunya ini membawakan obatnya lagi kepada dia, dia itu memuntahkan obatnya dan dia tidak mau menelan obat tersebut lagi. Dan ketika ibunya tertidur, dia juga pergi ke lantai bawah membuka komputernya dan dia mencari tahu obat apa yang diberikan oleh ibunya. Sangat mengejutkan, dia itu mengetahui kalau obat tersebut adalah obat untuk sakit jantung. Kalau gagal menggunakannya, kalian bisa terkena serangan jantung. Dia sangat terkejut setelah mengetahui hal ini dan dia mulai meragukan apakah ibunya ini berbohong selama ini kepada dia. Dan pada malam harinya, dia itu mengajak ibunya untuk pergi nonton dan akhirnya besok harinya mereka itu pergi nonton berdua. Tapi ketika mereka menonton, anaknya ini meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke WC. Dan rupanya anaknya ini bukan pergi ke WC, dia itu segera bergegas menggunakan kursi rodanya untuk pergi ke apotek terdekat. Dan menanyakan obat apa yang selama ini diberikan oleh ibunya karena dia itu tidak bisa mencari tahu. Tapi betapa mengejutkannya, rupanya ini adalah obat untuk seekor anjing yang bisa buat tidak bisa bergerak guys. Terima kasih telah menonton!